KUBRA TV JALAN-JALAN Mengunjungi jembatan tol perbatasan desa Sungai Terus dan desa Teluk Nangka Saksikan perjalanan selengkapnya, setelah yang satu ini, tetap di KUBRA TV Tapi sebelum lanjut, tekan subscribe dulu dan follow Instagram KUBRA TV Enjoy this video Bila ada saudara-saudara yang ada kelembihan, kelembihan, kelembihan Posko kami, yaitu di Pankas Rambut Jack, disitulah Posko KUBRA TV Baiklah para pecinta channel KUBRA TV, dimanapun Anda berada Pada hari ini, KUBRA TV Jalan-Jalan akan mengunjungi jembatan tol perbatasan antara desa Sungai Terus dan desa Teluk Nangka Ikuti perjalanan kami Perjalanan kami dari desa kubu menuju desa Sungai Terus Di dalam perjalanan, kami ketemu dengan salah seorang warga, yaitu Usman bin Abdullah Pak Usman ini adalah seorang guru Selain guru, Pak Usman juga hobi bertani Untuk mengisi waktu luang pada saat masa pandemi COVID-19 ini Kenapa nama bapak ini, Pak? My name is Usman bin Abdullah Nama, Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Nama padi juga, Pak Usman? Alhamdulillah ada juga nanam Walamu sedikit Rencana melestarikan alam Jadi alam ini harus kita lestarikan supaya ada keseimbangan Jadi Hasan hadis ini, Hasan hadis sana Niatnya begitu kita ini Selanjutnya, tim Kubra TV melanjutkan perjalanan menuju desa Sungai Terus So, ini adalah perjalanan dari desa kubu menuju desa Sungai Terus Pada saat ini, kami menggunakan jalan menuju ke TR4 Keindahan alam di pagi hari Dan udara yang masih alami, dijamin deh Apabila sobat datang ke sini, pasti langsung merasakan keindahan alam yang masih alami Oh iya, untuk perjalanan dari desa kubu menuju desa Sungai Terus Ada dua jalan sob Nah, yang pertama itu, langsung menuju ke TR7 sob Jalan yang kedua adalah langsung menuju ke TR4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah para pecinta channel Kubra TV dimanapun berada Pada pagi hari ini, kami mengadakan kubur TV jalan-jalan Yaitu desa yang berbatas dan desa kubu dengan desa Sungai Terus Ini salah satu jembatan yang menuju daripada desa Teluk Nangka Kami akan melewati jalan yang menanjak Mudah-mudahan kami ini bisa untuk melewatinya Ikuti perjalanan kami Termasuk jembatan terpanjang ini Sungai Terus dengan Teluk Nangka Nah, ini salah satu sungai Yang akan menuju Desa Terentang dan Dungun Nah, desa Dungun dan Terentang Kenapa jembat ini terlalu tinggi? Nah, karena jembatan ini digunakan untuk Apabila motor yang membawa daripada buah-buah sawit Tidak tersenggol Maka saja agak tinggi Jembatannya Nah, ini salah satu jalan yang menurun Menuju desa Teluk Nangka Para persintes channel Kukura TV Cuma kami tidak bisa untuk menembus daripada jalan Yang menuju desa Teluk Nangka Akses jalan ada Cuma belum ada beberapa pengerasan Baiklah para pecinta channel Kukura TV Pada hari ini Perjalanan kami Kukura TV Jalan-Jalan Terus selesailah Di desa Sungai Terus Lain kali bertemu lagi dengan channel kami Kukura TV Jalan-Jalan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.